Intro Satu persatu pasukan pertahanan Israel atau IDF mulai membelot dari perang. Sebanyak 30 tentara cadangan Brigade Terjun Payung IOF menolak melanjutkan invasi darat di kota Rafah, Gaza. Dikutip dari Al-Maiden, pada Senin 29 April, penolakan itu dilakukan oleh puluhan anggota kompi Terjun Payung Cadangan yang tergabung dalam pasukan Terjun Payung Reguler. Mereka berdali penolakan ini terpaksa dilakukan karena mereka merasa lelah menghadapi pertempuran yang tak kunjung selesai. Mengetahui hal ini, pejabat Angkatan Darat Israel pun bereaksi. Mereka mengatakan tidak akan memaksa personil cadangan untuk ikut terlibat dalam invasi darat di Rafah. Sebab operasi darat ini dinilai memiliki kesulitan tersendiri. Sebagai mana diketahui penolakan perintah perang ini bukan kali pertama yang dihadapi pemerintah Israel. Sebelumnya pada awal April lalu, 100 tentara pertempuran Israel juga dilaporkan menolak perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan wajib militer bersama dengan pasukan pertahanan Israel. Tadi jelaskan alasan mengapa ratusan tentara itu menolak perintah Netanyahu. Namun beberapa orang menilai kegiatan tersebut menidas orang-orang Palestina. Selain itu, sebagian dari mereka juga mengalami kesenjangan yang serius dalam peralatan profesionalisme dan kurangnya sumber daya manusia. Meski begitu, Perdana Menteri Netanyahu telah mengancam akan menjatuhkan hukuman bagi pasukan Israel yang menolak perintah wajib militer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!